Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilha Sularji ini dan kali ini teman-teman, kita akan semacam ngasih nutrisi untuk otak agar otak kita tetap bekerja secara optimal dan kita mampu menggunakan otak kita masih terasah dengan sangat landep landep-landep itu tajam maka kita perlu nih kayak semacam asah-asah otak dengan cara kita menjawab teka-teki ataupun riddle, bahasa inggrisnya riddle, bacaan yang gimana? riddle, dimana disini itu kita ada, sudah tersedia 7 teka-teki 7 teka-teki riddle yang akan membuatmu, apa ini? yang akan membuatmu pusing tujuh keliling nah jadi disini judulnya video itu 7 teka-teki riddle yang akan membuatmu pusing tujuh keliling oke, mari lah kita challenge diri kita apakah kita bisa melakukan atau bisa menjawab teka-teki itu atau tidak kalau misalkan kalian ingin ikut, kalian juga bisa nanti kalau misalkan ini kan ada dikasih waktu gitu dikasih waktu sekitar berapa detik atau berapa mungkin setengah menit ya 30 detik untuk memikirkannya tapi kalau misalkan kita karena kita masih nuk, masih nyubi gitu kan maka nanti kalau misalkan waktunya kurang ya kita pause dulu gak apa-apa ya, kita pause dulu intinya kita santai aja karena kita baru mau pertama kali ini melatih kayak semacam riddle menyelesaikan riddle teka-teki maka langsung lah kita ke riddle kali ini oke di riddle video-riddle kali ini kita akan ambil dari tukang trik tukang trik itu nanti kalian silahkan cari di youtube cari aja tukang trik itu kalau misalkan kalian pengen yang lainnya juga nanti atau misalkan mau nunggu aku bikin challenge kayak gini lagi kita ambil dari tukang trik lagi gak apa-apa yang penting tukang trik ini sudah saya sampaikannya disini bahwa saya ambilnya dari tukang trik ini silahkan subscribe beliau oke lanjut aja langsung kita ke pertanyaan ini Surti dan Tejo adalah sepasang kekasih yang terpisah jarak Surti dan Tejo adalah sepasang kekasih yang terpisah jarak Surti dan Tejo adalah sepasang kekasih yang terpisah jarak mereka hanya biasa bertemu sebulan sekali di jembatan ini dan pada waktu itu suatu kali mereka sedang bertemu Surti meminta Tejo memetikkan dua buah apel dari seberang untuk tanda cintanya ya dia cuma meminta dua buah apel yang ada di belakangnya itu oke tapi ada suatu masalah disini apa itu? Tejo takut karena mitos kutukan jika dia memegang dua buah apel itu dan menyeberangi jembatan itu di daerah itu ada mitos jika dia membawa dua buah apel di tangannya oleh waktu jembatan itu maka dia akan jatuh dan tenggelam wah makanya dia takut menuruti permintaan Surti ya Surti sih tapi jika dia memetiknya dari satu buah lalu kembali lagi untuk memetik yang satunya maka Surti akan marah dan memutus jembatan oke jadi kalian tahu ya si malat aman saya hanya punya satu kesempatan untuk memetik dua buah apel itu dan membawanya ke Surti menyeberangi jembatan itu nah bisakah kalian bantu Tejo? bagaimana cara dia membawa dua buah apel itu sekali jalan tetapi dia masih selamat oke kita dikasih waktu sekitar setelah menit kali ya atau enggak 50 detik ya jadi ini tadi udah ditahu ya deskripsinya bisa diulangi lagi mungkin ya bisa kita ulangi lagi dan bagaimana jadi kayak Ejo itu harus metik dua buah apel sekaligus terus untuk diberikan pada Surti Surti mintanya aneh-aneh sih terus ada mitos kalau misal bawa langsung dua buah apel itu akan tenggelap dan dimakan buah ya atau apa itu disitu nah ini bagaimana ya caranya bagaimana cara Tejo membawa dua buah apel itu sekali jalan tetapi dia selamat oke kita puter waktunya oke kita setelah dulu ada yang tahu? ada yang tahu enggak? mungkin kan kita gimana teman-teman? kok belum tahu gimana ya? jadi Tejo itu enggak boleh enggak boleh kembali lagi oh iya atau mungkin renang kali ya enggak renang lagi Tejo ini bisa renang enggak soalnya? kalau dia bisa renang berarti dia enggak apa-apa bawa buah apel itu sambil renang gitu kan ke sana enggak usah lewat jembatan daripada kalau lewat jembatan itu pasti tenggelam ya kan? coba kita lanjut aja semoga kita benar kalian enggak tahu menurut kalian apa? menurut teman-teman apa nih? ya kalian juga bisa menempat-nempat dan kita nanti kayaknya ada jawabannya deh kayak ada kunci jawabannya oke waktu habis dan begini jawabannya ya gimana jawabannya? kalau telah berpikir panjang Tejo pun punya akal kenapankah mitosnya berlaku jika seseorang membawa dua buah apel menyeberangi jembatan itu? jadi yang perlu dia lakukan hanya dia harus merempar apelnya satu persatu ke atas sehingga hanya ada satu apel yang dipegang di tangannya ya begitulah cara Tejo menyeberangi jembatan itu membawa dua buah apel yang diberikan kepada Surti oke 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 skip dulu ehm itu caranya ya di ini diuntar-untar lagi gitu berarti yang masih satu di tangan satu udah di udara satu udah di tangan lagi yang satu udah di udara lagi kayak main kayak silvice dulu tapi Surti sih mintanya aneh-aneh ya kita salah ya saat ini salah ya ayo kedua Oke Sama persis Oke, kamu mulai sedikit pusing disini Mereka tidak tahu siapa dirimu Apa hobimu Dan segala macam pertanyaan bisa mereka jawab Dan itu makin membuatmu bingung Manakah yang benar-benar temanmu Pada skin itu, kalian punya senjata dengan sisa satu peluru Kamu harus menembak orang yang bukan temanmu Jika salah, maka orang itu juga akan menembakmu Tentunya temanmu yang palsu, karena dia orang jahat Nah, langsung ke pertanyaan Bagaimana cara kamu mengetahui yang mana temanmu Jika kalian butuh tambahan waktu, bisa pause video ini Oke, oke Ini jadi dia kayak punya teman, kembar Milih yang mana nih kita Biar memindahkan, ini yang satu jahat soalnya Tapi kembar identik banget Yang satu baik Kita harus ngelematkan salah satu dan harus membeli satu yang jahat Kita pause dulu, kita pause Bentar, bentar, oke, oke Atau gini ya Kita kayak kasih Kayak kasih, kayak jebagan gitu Aku mau bunuh diri aja gitu Aku mau bunuh diri, kalau kalian gak ngaku Aku mau bunuh diri gitu Terus Kan mesti yang teman kita kan akan bilang Jangan-jangan, kalau yang satunya kan Yaudah situ gitu kan Ya gak sih Jawabannya gitu, bentar gak ya Kalau menurut kalian apa? Boleh, boleh di pause dulu Tapi aku jawabannya itu aja Atau kita punya jawaban lain ya Ya mungkin itulah aku lah Saat ini mikirnya aku gitu Ya kita cari jawabannya ya Kita lanjutkan Oke, ini jawabannya Oke, apa jawabannya? Jika kalian semua mempunyai senjata Kamu hanya tinggal menyuruh mereka berdua menjatuhkan senjata mereka Lihat Orang yang berani menjatuhkan senjatanya tentunya adalah temanmu Karena dia bercaya padamu Dia juga sedang dalam bahaya tentunya Orang yang tidak berani menjatuhkan senjatanya tentunya adalah orang yang jahat Bukan begitu Karena dia memang berniat jahat Oke, kita lanjut lagi Oke, ini kita sama lagi Ini yang ketiga Suatu pagi di pasar murah merakyat Tunggu, ini nama pasar murah merakyat Baru tahu bang Tiga ada nama pasar seperti ini Seorang kakak penjual telur ayam Sedang memilah-milah telur dagangannya Kakak itu memiliki tiga buruh telur Dan harus memisah mana telur yang masih baik dan mana yang buruk Telur yang baik biasanya selalu lebih berat daripada telur yang busuk, bukan? Iya Oke, cara kakak memilah telur itu sangat sederhana Yaitu dengan menimbang telurnya satu per satu Seperti ini Hmm, sangat tidak efektif, bukan? Dan tentunya buang-buang waktu saja Iya Sampai akhirnya ada seorang pria yang datang memberitahu cara yang tepat Hanya dengan sekali timbangan Hanya dengan sekali timbangan Nah, pertanyaannya Apa cari yang dimaksud oleh pria itu? Oke, ini pertanyaan umum pengetahuan Oke, kita pause dulu sebelum ini Waktu berjalan kita pause dulu Kalau biasanya kan ditaruh di air itu kan Ditaruh di air terus Ya dikasih garam dikit, ya nggak usah dikasih garam Ditaruh di air aja yang intinya yang kayak kleleb gitu Kalau misalkan yang ngambang itu berarti yang sudah agak Agak-agak busuk gitu ya Terus yang masih kayak klem Masih tanggelam Itu yang Yang bagus Coba kita Lanjutkan Kalian punya jawabannya nggak? Atau sama nih jawabannya Aku cuman kayaknya cuman punya itu Atau Atau gimana ya? Ya itu sih aku Taunya itu Kita lanjutkan aja Waktu berjalan Waktu berjalan Waktu berjalan Ternyata Otak kita sudah agak tumpul coy Apakah kalian tahu Apa cara yang dimaksud? Iya Benar Dengan cara Memasukkan telurnya ke dalam air Benar coy Iya Iya Sedangkan yang masih baik Pasti akan kedalam Jadi itulah cara yang paling efektif Untuk memisahkan telur mana yang baik Dan yang busuk Oke kalian dapat ingin baru jika kalian belum tahu Benar Benar Ini cerita detektif Siang itu di awal tahun pembelajaran baru Setelah ribu panjang Seorang murut ditemukan tewas di ruangan kerjanya Oke Lalu datanglah polisi ke TKP Dan menemukan tiga orang yang diduga Sebagai pelaku pembunuhannya Dan diinterogasilah mereka satu persatu Yang pertama Ibu Sisi Dia mengaku sedang menyiapkan materi untuk pelajaran tahun ajaran baru Di perpustakaan dari tadi pagi Jadi dia tidak tahu ada kejadian pembunuhan itu Yang kedua Pak Endro Guru Matematika Dia mengaku sedang sibuk menilai hasil ulangan matematika Jadi dia tidak tahu ada kejadian pembunuhan itu Dan yang terakhir Pak Dodit Guru Olahraga Dia mengaku sedang bermain basket bersama muridnya Saat kejadian pembunuhan itu berlangsung Oke itulah hasil interogasi polisi kepada tiga terduga pelaku pembunuhannya Jadi dia tidak tahu yang tanya saya sekatah pelakunya Guru Olahraga Kalau tadi kita lihat pertama Ini kuncinya mungkin ada di awal narasi pertama ya Kita coba kembalikan lagi dulu gak apa-apa ya Atau kalian juga bisa ini mengembalikan lagi Siang itu di awal tahun pembelajaran baru Setelah libur panjang Seorang guru ditemukan tewas Oh iya Terus Di ruangan kerjanya Lalu datanglah polisi ketika peda Dan menemukan tiga orang yang diduga Sebagai pelaku Ini kan pas liburan ya Pas liburan berarti Oke sudah tahu jawabannya ya Kalau aku Jawabannya guru olahraga Yaitu yang guru olahraga Karena tadi ngakunya Itu kan kayak Lagi bermain sama murid-muridnya Padahal kan Itu Ini berpanjang Mbak mungkin dong Kalau menyiapkan tes Menyiapkan apa namanya Kayak Mengoreksi Ataupun menyiapkan Matematik Bermain dengan muridnya Kan gak masuk akal Kalau menurut kalian gimana Kalian punya jawaban siapa Guru olahraga Kalau aku sih guru olahraga ya Coba kita Lanjutkan Ini anaknya itu Bareng-bareng ya Ada satu dua gitu Oke inilah jawabannya Semoga Bagaimana bisa dia mengaku Sedang mengecek hasil ulangan Masih awal masuk dari tahun ajaran baru Jadi kemungkinan dia memang berbohok Oh aku kira itu Dia kan meninggalnya Pas awal Awal baru itu Baru di tempat kerjanya itu Oh iya ya Oh iya ya Tak kira itu Malah dia itu meninggalnya Pas liburan tanjang Baru ditemukan ketika Itu ketika Pas Pas awal tahun baru Awal tahun ajaran baru itu Ya ternyata Aku kurang teliti Kamu Bener gak Oke aku balik jawab Satu poin Dari tujuh Yang selanjutnya Eko adalah seorang jomblo Eko ya Kalian gak namanya Eko Mas Eko Mas Eko yang kemarin Mas Eko adalah seorang jomblo Yang tinggal sendirian di utar Dia benar-benar sendirian Dia benar-benar sendirian Iya Apa ini Oh Oke Eko Oke Eko 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 Kata Minum Bahkan burung itu Mulai menyapa Setiap Eko Mau berangkat kerja Wow Mas Eko memang kayak gitu Sih jomblo Tentas sekali kamu burung Makasih Tidak hanya berangkat kerja Saat pulang pun Eko tetap disambut Oleh kakak tua itu Wow Burung kakak tua itu Mulai menyapa Eko Semakin Canggih saja Iya ya punya burungnya gitu ya Oke itulah kisah Eko dan burungnya Mas Eko Oh oke itulah kisah Eko dan burung kakak tuanya Hai pertanyaannya adalah dapatkah kalian menemukan kejanggalan di dalam cerita barusan Hai kejanggalan Hai emang seliti ya kita coba ulangi pertanyaannya kurangi deskripsinya ya oke Eko adalah seorang dulu yang lu tinggal sendirian di lantan ya benar-benar sendirian sampai-sampai telahpun dia tak punya keren keselian biang pun bisa putuskan untuk mengharapkan kakak tua lebih bayangannya ada yang bisa dihajar ngobrol kali ya kakak tua itu pun mulai meliru semua perkataan dari Eko Oke apa yang aku ucapkan setiap hari nya selalu bersimpan di memori kakak tua itu Oh kan burung kakak tua itu kan niru kan cuman niru iya jadi kenapa kakak-kakak tuanya itu kakak-kakak tuanya itu bisa menyambut dia menyapa gitu itu mungkin yang janggal karena biasanya belum itu niru kan ini waktu masih berusaha terus lanjut aja langsung menurut aku kayak gitu Hai dan ini jawabannya buruk kakak itu sebenarnya ada bisa meniru apa yang kenapa burung itu bisa menyapa Eko dua berarti aku ada orang lain atau hantu dirumah ini yang mengajar kakak tua itu untuk menyapa Eko hantu kalah terus Oke itu gampang oke bonus ini ada bonusnya Mas mana yang akan kalian ambil ini tangannya larutan HCL hidroglorid air 1000 derajat celcius kalau jengking kalau jengkingnya nggak ada habisannya sih mending kalau jengking atau nggak cepet gerakan jengking yang ambilnya kalau larutan HCL ini kayak air raksa gitu ngasih mending raja jengking deh atau kalau air 1000 derajat celcius ini emang wadahnya itu muat wadahnya itu kuat enggak nampung itu terus emasnya emangnya enggak meleleh ya meleleh harus kita nah ya kajian tinggal ya kajian tinggal ya aku beli kalau jengking kalian pilih apa oke terus oke jawabannya bisa kalian tuliskan di komentar ya ya tuliskan di komentar terus atau kalian bisa inilah nanti akan akan aku jawab akan aku jawab yang bener apa dan ini berdasarkan referensi dari bang trik ini aku nanti akan melihat di Instagramnya dia oke gitu teman-teman aku hanya bisa jawab dua 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 yang bener ternyata otakku masih lama nggak dipakai jadi kayak gini yaudah itu aja teman-teman thanks besok kita akan latihan terus-menerus kita akan latihan kayak gini jawab riddle-riddle kayak gini sehingga kita kayak nantinya itu bisa jawab semua dengan benar tapi ini harus jujur ya harus jujur ya penting itu nggak boleh lihat dulu terus baru aja kita kayak mulai tetesan gitu enggak kalau kayak gitu nggak nggak ngelatih otak sama sekali atau lebih enaknya lagi adalah ketika kita bareng sama temen kita misalkan ya karena kayak mas Redko masih jomblo jadi nggak bisa kayak sama pacar kalau dulu sih bisa yaudah gitu pokoknya besok kita akan cari teman untuk menjawab riddle-riddle hukumannya gini biar biar asik lah biar ada kayak tepat-tepatnya terus kayak ada hukumannya kali ya jelasnya ini harus ada kayak hukumannya gitu ya Oke atau ada masukan apa silahkan teman-teman pastikan masukan di kolom komentar dan thank you Oh iya jangan lupa subscribe like dan komen dong oke